Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat memberikan contoh bagaimana cara mengakses sensor ultrasonic atau sensor jarak yang ada pada robot ipak pada software webwatch ya di video saya sebelumnya kita telah membuat sebuah arena dengan buah robot ipak yang telah kita setting ada di arena yang perlu kita ketahui ternyata robot ipak ini terdiri dari beberapa sensor salah satunya adalah proximity sensor atau distance sensor ini bisa kita akses terdapat 8 buah proximity sensor dengan label PS0 PS1 PS2 hingga PS7 ini adalah sensor-sensor yang nanti dia akan kita aktifkan atau kita baca nilainya Oke langkah pertama tentunya kita membuat project baru dengan cara klik wizard kemudian klik new project controller kemudian kita klik continue kita klik Python karena di sini saya menggunakan bahasa pemograman Python kita klik continue kita kasih nama controller misalnya proximity sensor kita klik continue kemudian kita klik dan nanti di sebelah kanan akan muncul sebuah jendela baru yang berisi program yang bisa kita edit sehingga nanti program ini akan dijalankan oleh robot yang ada di simulasi langkah pertama kita perlu meneklarasikan motor yang eh sorry device yang kita gunakan yaitu adalah PS0 PS1 dan seterusnya ya tapi pada video kali ini saya hanya akan mencontohkan satu buah sensor saja jadi teman-teman silahkan mengembangkan lebih lanjut ini kita hapus kita misalnya beri sebuah label atau sebuah variable dengan nama proximity 0 sama dengan robot get device PS0 ini jadi seperti ini kemudian kita enable dengan cara proximity 0.enable dalam kurung timestep kemudian bagaimana cara membacanya ini nanti program perlu kita masukkan di dalam while ya di kita isi disini misalnya file PS0 sama dengan proximity 0 get value kemudian kita perlu menampilkannya pada konsol ya yang ada di bawah ini kita bisa ketik disini print proximity-proximity sensor 0 jadi dua seperti ini .format dalam kurung file PS0 ya seperti ini kemudian kita simpan dengan cara klik ctrl S atau tombol diskette disini kemudian langkah selanjutnya ini saya akan berkecil terlebih dahulu langkah selanjutnya adalah kita klik robotnya kemudian kita klik tanda panah sehingga akan muncul beberapa opsi kita kemudian klik controller kita klik select dan kita ganti ke program yang telah kita buat dengan nama proximity sensor ini kita cari nah ini proximity sensor kita klik kemudian kita klik ok pastikan disini sudah berubah menjadi proximity sensor ya disini juga sudah berubah menjadi proximity sensor kemudian kita save kita bisa klik reset simulation ya kita klik kemudian kita coba running otomatis akan muncul di konsol data dari sensor 0 sekarang kita akan mencoba memberikan halangan di depan sensor agar nilainya berubah ya ini kita stop dulu kemudian kita reset simulation kita akan menambahkan sebuah box dengan cara klik tanda plus kita klik disini box nanti akan muncul beberapa item ya dengan kata kunci box kita misalnya kita tambahkan box kayu seperti ini kita klik add oh ternyata dia terlalu besar sehingga perlu kita atur ukurannya ya jadi lebih kecil misalnya 0,1 0,1 0,1 jangan lupa masanya kita isi 1 karena kalau 0 nanti dia akan melayang terus setelah itu kita perlu cek oh ternyata dia posisinya melayang ya sehingga perlu kita turunkan oke kemudian kita letakkan misalnya di depan objek seperti ini kemudian kita save kita reset simulation dan kita bisa play lagi nah ini adalah nilai dari sensornya kemudian kita bisa gerakkan box ini dengan cara klik dan tekan tombol shift baru kemudian kita bisa klik lagi objeknya atau boxnya kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan kita misalnya kita letakkan di depan sensor 0 nah nilainya kemudian berubah menjadi 100 sekitar seratusan ya nah ini sekitar 110 gitu ya nah ini nilainya berubah menjadi 110 108 109 ini menunjukkan bahwa di depan sensor 0 yang letaknya sensor 0 itu disini ya ada sebuah objek tapi objeknya apa tidak tahu yang penting ada objek sehingga bisa kita manfaatkan untuk menghindari dinding atau menelusuri dinding oke mungkin itu saja video tutorial di video kali ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati